Untuk mengetahui kondisi terkini di depot pengisian ulang tabung oksigen medis, sudah ada rekan kami Vicky Rian di Pasar Manggis, Banggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang Vicky, apakah hingga saat ini masih terjadi antrian untuk membeli oksigen di sana? Selamat siang Wilson dan juga Deta, betul sekali memang hingga siang ini masih terjadi antrian yang cukup panjang di depot pengisian oksigen medis yang ada di Jalan Minangkabau, Banggarai, Jakarta Selatan. Bahkan antrian ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi, sementara memang hingga saat ini warga ini masih terus mengantri. Mereka rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan oksigen untuk keluarga ataupun anak saudaranya yang terpapar COVID-19. Namun tidak hanya bagi keluarganya yang terpapar COVID-19, namun mereka yang mengantri ini ternyata setelah kami berbincang, mereka juga sengaja ingin menyetok oksigen di rumahnya karena khawatir lantaran angka COVID-19 yang memang terus melonjak di Jakarta. Dan saya akan coba mengajak Anda, Wilson dan juga Deta ini untuk berbincang dengan salah satu pembeli yang sedang mengantri untuk mendapatkan oksigen di Jalan Minangkabau ini. Selamat siang Pak, boleh bergabung bersama kami. Bapak dengan siapa? Karim. Pak Karim, ini antri untuk mendapatkan oksigen sejak pukul berapa Pak? Kenapa? Antri untuk mendapatkan oksigen sejak pukul berapa Pak Karim? Tadi dari jam 9 saya, jam 9. Ini Bapak keperluannya membeli oksigen untuk siapa Pak? Buat saudara. Adara Bapak terpapar COVID-19 atau seperti apa? Ya COVID-19. Sudah berapa lama Pak terpapar COVID-19? Itu baru berapa ya? Semingguan lah. Ada gejala memang membutuhkan oksigen? Ya, sesak nafas. Nanti ini dirawat atau seperti apa Pak? Di rumah saja karantina di rumah, karantina mandiri. Nah, kita tahu memang ini untuk kebutuhan oksigen ini permintannya cukup tinggi. Ada kesulitan nggak sih Pak untuk mendapatkan oksigen? Ya sulit juga sih, sudah muter-muter keliling-keliling dapatnya di sini. Bapak sendiri tinggal di mana? Saya di belakang sini. Nah, selain kesulitan... Oh, kalau saya sih di Senin, mensaudara kan di sini. Karena dia ngepecat keluar-keluar, otomatis saya yang nyamperin. Sebelumnya sempat mencari kemana saja Pak, dan hasilnya tidak kosong. Sudah ke Pramuka, ke Salemba, udah nggak dapat, tapi dapat di sini juga. Tapi harus ngantri. Ini kan selain sulit juga untuk mendapatkan oksigen, Pak. Ada kenaikan harga, ini gimana menurut Pak? Tapi nggak ada, nggak ada naik. Masih stabil kok harganya. Ada peningkatan kalau isi ulang dari 15 sebelum sekarang 18 ribu. Untuk tabung juga ini naik, Pak. Cukup drastis itu tanggapan Pak seperti apa? Ya Pak, harusnya ya. Mau nggak mau lah harus ini. Gimana sih? Soalnya kan buat keselamatan yang lebih rumah aja. Ini bakal untuk isi ulang saja artinya? Isi ulang. Karena kan tabung memang udah ada dari dulu kan. Terima kasih banyak Pak Karim. Iya, iya Pak. Ya Wilson, itu tadi perminjakan kami dengan salah satu pembeli yang ingin mengisi ulang tabung oksigennya untuk salah satu keluarganya yang memang terpapar COVID-19. Dan memang diketahui ini melonjaknya kasus positif COVID-19 di Jakarta ini membuat permintaan akan tabung oksigen baru ataupun untuk sekedar isi ulang ini juga meningkat cukup drastis. Hal ini pun memicu kelangkaan terhadap tabung oksigen baru yang ada di pasaran. Di Jalan Minangkabau ini sendiri, di depot pengisian oksigen memang sudah tidak lagi melayani pembelian tabung oksigen baru karena memang stoknya sudah tidak tersedia. Sementara untuk isi ulang ini juga cukup terbatas karena antriannya cukup panjang dan ada peningkatan harga dari sebelumnya untuk ukuran 1 meter kubik yaitu 15 ribu rupiah. Saat ini harganya mencapai 18 ribu. Sementara untuk tabung yang sebelumnya dijual 700 hingga 900 ribu bahkan angkanya sempat menyentuh angka 2 juta rupiah per tabungnya. Wilson, datang kembali ke Anda. Fikirian melaporkan dari Banggarai, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda. profund